Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara melakukan perintah mirror di SAP 2000. Oke, kita langsung saja buka software-nya. Misalkan kita memiliki model, struktur. Di sini saya akan coba dari default. Nah, misalkan ini modelnya. Untuk memudahkan kita close salah satu. Misalkan di sini kita memiliki dena, struktur rangka misalkan ya. Seperti ini. Misalkan. Nah, kemudian kita mau melakukan proses mirror pada area B dan C dan C dan D area kosong ini. kita akan isi dengan model ini. Pertama-tama kita seleksi dulu objeknya. Setelah itu masuk ke menu edit. Kemudian replicate. Kemudian mirror. Nah, di sini ada empat menu. paralel to Z, paralel to X, Y, dan 3D plane. Artinya ini memperlihatkan bagaimana kondisi saat kita akan melakukan mirror. Nah, kita perhatikan nih, paralel to Z. Di sini terlihat X, Y, plane. Sedangkan, kita sedang pada posisi X, Y. Maka, ini sudah benar. Nah, ini setelah kita memilih ini, kita pilih pick two points on model. Kemudian klik di satu titik. Dan klik di titik berikutnya, dua saja. Kemudian apply. Nah, ini sudah berhasil. Kita akan coba lagi. Misalkan ini akan kita mirror ke area kosong ini. Kemudian, pick two points. Klik di satu titik. Kemudian klik di titik berikutnya. Apply. Nah, ini sudah berhasil. Nah, ini adalah paralel to Z. Kemudian kita akan mencoba, misalkan kita pada kondisi paralel to X. Artinya, coba kita klik. Y, Z, plane. Coba ya, di sini ada nih. Ada empat menu. Empat tampilan ini sama dengan empat kondisi ini. Sekarang kita coba yang Y, Z, plane ya. Nah, ini Y, Z, plane. Ini oke dulu. Y, Z, plane. Nah, ini kondisi Y, Z, plane. Misalkan pada kondisi ini, kita memiliki suatu bentuk perangka, misalkan atau objek, atau apapun itu. Misalkan, kita begini saja. Nah, ini nih. Nah, pada kondisi ini, kita akan melakukan mirror ke area kosong ini. Kita seleksi dulu. Kemudian masuk ke menu edit. Kemudian replicate. Mirror. Parallel to X sudah dipilih pada kondisi Y, Z. Kemudian, sama seperti tadi. Pilih ini, pick two points. Dan, klik di satu titik yang lain, dua kali. Apply. Nah, ini hasil mirrornya. Kemudian, kita mau memirror lagi ini ke sini. Sama caranya. Nah, pick two points. Klik. Klik. Nah, ini teman-teman. Oke, kemudian, misalkan kita pada kondisi paralel to Y. Di sini adalah X, Z. Maka kita pilih menu, pada menu ini, X, Z. Nah, ini pada kondisi ini, kita mau melakukan proses mirror. Jadi, jangan sampai ini ya, teman-teman. Nah, misalkan, pada kondisi ini, kita akan melakukan mirror. sama caranya, seleksi dulu, masuk edit. Kemudian, replicate. Kemudian, mirror. Paralel to Y. Pada kondisi X, Z. Ini, ini X, Z. Kemudian, pilih, pick two points on model. Klik. Klik. Apply. Nah, kita coba lagi. Seleksi dulu. Setelah itu, pick two points. Klik. Klik. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian, yang terakhir adalah 3D plan. Nah, di sini juga ada 3D plan. Oke. 3D plan ini adalah proses mirror. Misalkan, kita dalam kondisi sedang membuka 3D. Nah, misalkan ini. Supaya mudahkan, kita delete dulu. Ini yang tadi. Nah, misalkan, misalkan, di sini, kita memiliki objek, objek. Nah, misalkan ini ya. Dalam bentuk 3D. Kemudian, ini misalkan gini nih. Kotak-kotak saja ya. Supaya lebih memudahkan. Nah, misalkan ini nih. Kita mau melakukan proses mirror ini ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah, misalkan. Misalkan, kita akan coba ke kanan. Kita seleksi, sudah. Kemudian, edit, replicate, mirror, dan pilih menu 3D. Nah, di sini, pada menu 3D ini, ada 3 titik yang harus kita klik. Kita coba ya. Kita akan memirror ke area sini nih. Klik. ini, pick 3 points. Kemudian, klik. 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 Nah, ini, yang penting yang di kliknya area ini ya. Nanti dia akan ke sana. Apply. Nah, kemudian, misalkan kita akan memirrorkan ini ke ke bawah. Ke sini. Saya akan kita seleksi dulu. Nah, ini sudah diseleksi. Kita pilih. Nah, karena kita akan ke area sini, kita klik 3 kali di sini, di sini, dan di sini. Nah, kemudian, kita misalkan akan memirror ke arah kiri ini. Kita boleh seleksi dulu. Misalkan, seleksi mana saja yang akan kita mirror. Nah, ini sudah. Mau ke kiri. Klik. kliknya ini. Klik, misalkan. Sembarang saja. Yang penting, batas. Ini sebagai batasnya. Nah, kemudian, kita coba lagi. Kita akan memirror ke atas. Atau ke sini nih. Ke arah Y. Kan kita seleksi dulu. Seleksi. Mana saja. Nah, sudah. Kemudian, pick 3 points. Klik salah satu. Klik salah satu. Klik salah satu. Fly. Oh, ini belum ke mirror. Oke, tapi kira-kira seperti itu, teman-teman. caranya melakukan perintah mirror. Nah, ini biar lengkap pakai ini saja. Nah, itu teman-teman cara melakukan proses atau perintah mirror di SAP 2000. Demikianlah video singkat ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.